nah jadi sepatu dibagi 2 bagian bu, ini kan upper ini sole nya sole dibagi 3 bagian ini mid sole, in sole sama out sole luarnya kalau untuk sikat ya, untuk sikat yang sole kita pakai sikat yang nylon bu, jadi yang lebih keras ini buat sikat yang di sole nya ya terus kalau untuk yang uppernya kita pakai sikat blue kuda gitu ya, ini lebih halus, terus kalau untuk chemical nya pakai warna biru, jadi ini pakai paling cuma 2-3 terseil sih terus kita sikatnya dari bawah, dari out sole nya gitu, jadi dari out sole nya disikat dulu jadi biasa kita dari out sole ini bisa disikat, di wastafel kalau ada bu, ini sambil disikat, sambil di lap pakai lap microfiber ini untuk bu angkat kotorannya, ini saya contoh aja jadi sepatu tidak boleh direndam di ember bu, karena kalau direndam di ember lemnya lepas nanti lemnya lepas jadi cukup pakai air sedikit aja terus uppernya pakai sikat yang sikat blue kuda airnya sedikit aja kita gunakan lap yang berbeda kalau untuk dalam sepatu, pakai yang panjang ini yang sikat yang panjang, buat di dalam sepatu terus untuk pengeringan kita pakai ini bu, pakai alat pengering ini jadi dimasukin terus dicolokin masukin sepatu, dicolok listrik gitu, sampai dia kering sih ini kan dipanasnya kering terus atasnya dikeringkan dengan kipas angin bu, atas ini ya kan, jadi ya betul, jadi jangan di jumlah matahari, karena kalau di jumlah matahari warnanya berubah warnanya berubah, gitu setelah itu, slug ring, pakai sidika gel sebelumnya kita sempur parfum dulu ini parfumnya sempurnya di bagian insole ya, insole nya terus sidika gel dan di packingnya dimasukin di packing di plastiknya, seperti begini ya, nanti nota di atas gitu gitu sih ini khusus untuk bahan leather jadi ini putih khusus bahan leather jadi bisa gunakan untuk leather, sepatu kulit tempat kulit bisa jadi caranya sama disemprotin di permukaan leathernya terus dilap kalau bisa diak kulit buat bawa sama sampingnya kalau di jaket kulit sama sih, kita disemprot di jaketnya ini pakai ini, dalamnya pakai itu, steamer itu kalau kan ada bawa jaket kulit tuh permuka leathernya, kita pakai ini disemprot gitu disemprot terus di apa ini? dilap aja pakai lap dilap gitu, dalamnya pakai steamer itu wap itu, gitu kalau untuk sepatu yang warna putih biasanya kan dia lebih gampang strap kotoran tuh kalau baju putih yang semacam konfres konfres itu, jadi kita perlu disikat dulu debunya kalau sepatu yang putih, bahan kain kanvas itu disikat debunya dulu baru dikasih pemutih, vanis pemutih ada vanis pemutih, kita kita olesin sampai setengah jam kering baru pakai yang biru ini jadi dua kali proses ya, tunggu dia setengah jam kering baru pakai yang biru gitu, jadi dua kali proses kalau untuk bahan yang kain putih konfres itu, konfres all-star gitu gitu sih terima kasih